halo 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 kembali lagi sama saya kali ini saya mau mencoba melihat akarnya BTW ini bahan bonsai hokianti ya Oke kan bro ikuti terus bahan bonsai hokianti ini dulu tuh hasil stek sebesar ini kang bro ini terus ini atasnya itu masih tak los ini amburadul dan ini rencananya dulu itu bikin ini tuh mau kayak ekspos ruta atau di atas batu atau on the rock saya belum tahu pokoknya saya mau akarnya itu kelihatan selamat menikmati nah jadi ini kang bro penampakan akarnya masih belum terlalu gondrong ya hanya ini yang ini yang dominan yang dominan tuh ada dua ini sama yang di belakang terus sekarang kita bongkar media tanamnya kang bro saya mau lihat akar yang di bawahnya selamat menikmati jadi untuk akarnya itu udah gue terlalu gondrong kang bro ya namun ini nanti nggak tak kurangin mau saya angkat lebih tinggi tapi ya tak kurangin tapi sedikit tidak terlalu banyak dan ini nanti gayanya seperti apa saya belum tahu yang penting saya mau membutuhkan bahan itu akar di bagian atas ini itu banyak dan besar-besar gitu masalah jadinya besok seperti apa ya belum tahu yang penting tanam aja dulu untuk akarnya sendiri paling tak kurangin cuman 20% kang bro guys segini toko supaya di dalam pot itu tidak penuh-penuh banget nah ini kan sudah ngerowel ngerowel kang bro nanti bisa gaya seperti ini atau begini atau begini ya nanti lihat kondisinya lah dan untuk bagian atasnya ini sama sekali tidak saya kurangin jadi ini masih proses pembesaran jadi nggak ada yang tak potong hanya karena pruning sedikit tapi sebenarnya nggak di pruning pun nggak masalah hanya nggak bisa langsung ditaruh di tempat yang panas ya harus di tempat yang beduh dulu selamat menikmati untuk daunnya itu segini kang bro tidak terlalu banyak ya 50% adalah Oke lanjut Kita tanam Untuk medianya ini saya pakai Full kompos Kompos yang sudah Halus banget ini Saya tidak pakai tanah apa-apa Dan tidak pakai pupuk Aduh ada orang dandan sin So Pupuknya nanti Kalau dia sudah hidup Baru tak kasih pupuk di atasnya Juga Saya mau menyiapkan Saya sudah menyiapkan ini Ini botol air Kemasan Dulu kan ini yang kecil Tak ganti yang besar sekarang Terima kasih telah menonton! 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 karena itu eh karena itu karena ini tuh masih program ya dulu tuh awalnya ini tuh hasil stack dan akarnya itu mau diprogram ke gaya formal itu terlalu susah karena akarnya cuma sedikit habis itu gak beraturan jadi saya iseng saya uji coba seperti ini ya kali-kali aja besok jadi bahan yang joss tapi perlu waktu yang sangat lama karena bahan dasarnya itu cuma sebesar ini dulunya jadi saya mau ngejer bonggol ini tuh paling gak itu minimal sejempol kaki baru mikir bagian atasnya enaknya dibentuk kemana tapi nanti kalau akarnya ini sudah bagus dan ini besarnya sudah pas nanti mau tak nolkan lagi jadi potong habis nanti ditunggu titik tumbuh baru terus meneruskan gitu oke jadi manfaatkan bahan yang ada kan bro ya walaupun itu jelek sebenarnya itu yang jelek itu bisa jadi bagus tapi itu proses waktunya itu lama kalau kita punya koleksi itu bahan bagus semua yang jelek-jelek itu pasti di kasih-kasihkan orang pokoknya dibuang lah tetapi kan kendalanya pemula seperti kita itu bahannya itu belum ada yang bagus jadi ya sembari kita menemukan barang yang bagus alangkah baiknya kita sulap bahan yang jelek tadi menjadi yang bagus itu terima kasih kalian sudah menonton jangan lupa di like di share di komen dan yang pasti itu di subscribe control terima kasih Terima kasih.